Tenggara Barat, Pegiat Lingkungan Hidup disana menggelar acara Syukuran Hutan. Ya, acara bertajuk Gawe-Gawa ini ajak warga untuk menanam 2 juta pohon di kawasan kaki Gunung Rinjani. Ajak semakin banyak masyarakat untuk mencintai alam, Organisasi Pecinta Lingkungan Hidup Pawang Rinjani minggu kemarin menggelar acara Syukuran Hutan bernama Gawe-Gawa 2017. Berlangsung di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara NTB, sebanyak 500 orang dari 5 kecamatan berpartisipasi menanam 2 juta pohon persembahan di Gunung Rinjani. Bibit pohon yang akan ditanam antara lain sengon, flamboyan, gayam, kelengkeng, durian, beringin, dan sejumlah pohon lain. Pohon-pohon ini akan menggantikan pohon jagung yang ditanam oleh warga. Kegiatan penanaman ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Membangun semangat, jangan menanam jagung di pegunungan, di hutan-hutan itu. Karena ada kecenderungan, hutan-hutan, pohon-pohon besar dipotong, tanam jagung. Inilah awal dari banjir. Meski awalnya sulit mengajak warga untuk menanam pohon, namun kesadaran warga kini semakin baik. Ketika semangat-semangat keterbangunan, semangat gotong royong ini timbul kembali, 1 miliar pohon pun dalam 1 tahun. Saya kira satu komunitas yang di NTB ini dengan bersama-sama bisa melakukan itu. Bahwa kesadaran lingkungan ini harus bertumbuh, bukan dari semangat orang lain, tapi tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Kini lahan seluas satu hektare yang dulunya hanya hamparan ladang gersang, berubah menjadi hutan alam vegetasi yang hijau dan rindang. Hamdani melaporkan untuk